Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi Yang bermimpi melihat Rasulullah SAW Musfarral laun, pucat mukanya Ditanya Ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasih, terlihat sedih Maka beliau AS menjawab Malam ini ada seribu lima ratus umatku yang meninggal dunia Hanya dua yang mati membawa iman Sisanya mati dalam keadaan kufur Kemudian yang mimpi bertanya Ya Rasulullah Kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan Agar kami tetap terjaga iman kami Sampai kami kelak mati Maka Rasulullah memberikan satu lembar kertas Bahwa kertas ini baca tulisannya Siapa saja yang membacanya Kemudian menukilnya Dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Lalu disampaikan dan disebarluaskan Fahuwa minni Maka dia termasuk golonganku Dan siapa yang mengetahuinya Tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya Tidak menyampaikan kepada orang lain Maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya Tidak akan dapatkan syafaat saya Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan Baca ini setiap hari Dan baca khususnya di setiap majlis Dimana banyak umat Islam kumpul seperti ini Maka pagi hari ini Dalam rangka meniatkan diri Untuk menguatkan iman kita Menguatkan akidah kita Mari kita baca Zikrul Jalalah Dan kemudian kita jadikan wirid Setiap hari Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar Dalam satu majlis yang khusus Beliau meminta itu ditulis Dan digantungkan di dinding Dijadikan azimah di rumah masing-masing Kuluhu MAI LA ILAHE ILLALLAH LA ILAHE ILLALLAH ELMUJUD FI KULL ZAMAN LA ILAHE ILLALLAH ELMUJUD FI KULL ZAMAN La ilaha illallah Al-madhkur bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah Kulli yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman, al-aman min zawalil iman Wa min fitnati shaytan Ya qadhim al-ihsan Kam laka alayna min ihsan Ihsanu kal qadhimu ya hanan ya mannan Ya rahimu ya rahman Ya ghafuru ya ghafar Ighfur lana warhamna wa anta khairul rahimin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh